Inciden penandangan seorang perempuan yang berpura-pura sebagai susternya Sop oleh Saptam Apartemen Cimbelit, Bandung, Jawa Barat berbuntut pelaporan ke polisi. Menurut pihak apartemen, pendangan Saptam adalah reaksi refleks untuk melindungi penghuninya. Siapa yang tidak terkejut melihat susternya Sop di depan pintu lift. Itulah yang dirasakan seorang satpam dan jumlah penghuni apartemen Cimbelit, Bandung, Jawa Barat ketika hendak keluar lift Sabtu lalu. Suster nyesot gadungan itu adalah Mega Indah Pratiwi, mahasiswi sebuah universitas di Jakarta. Keusilan Mega bertujuan untuk memberikan kejutan terhadap teman yang berulang tahun. Berpakaian seperti susternya Sop, Mega menunggu di depan lantai 17. Tak hanya temannya, seorang satpam yang tengah memeriksa setiap lantai berada di dalam lift. Ketika lift terbuka, satpam langsung menendang susternya Sop gadungan secara spontan. Mega terluka di bagian dahi dan patah gigi bawah. Setelah dirawat selama tiga hari, selesai siang Mega diizinkan pulang oleh pinak Rumah Sakit Santosa, Bandung. Dia sampai, kita konek-konekkan, dia masuk lift dan saya stand-by di nanti 17. Saya duduk di depan lift, jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Ketika saya dengar meeting, ketika ada yang mendam saya gitu, saya langsung ngeblank. Dan yang saya heran, kenapa bisa sampai ada kejadian seperti ini. Padahal kita sudah meminimalis, biar kita nggak ngeresahin yang lain. Kejadian itu setengah tiga pagi, di lift bareng, bukan lift keselamatan. Namun kasus usil ini berbuntut panjang. Pihak keluarga Mega melaporkannya ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Perjanannya nanti hari Jumat akan kita panggil. Sementara saksi-saksi yang sudah kita periksa. Jadi dari lima orang? Ya, lima orang. Ya, dari Pina Kelabur. Jadi belum, manajemennya belum. Kaitannya manajemen kan nggak ada. Yang ada kaitannya kan dengan sapam tersebut. Jadi kami pikir sama sekali murni. Bukan penganiayaan, tapi refleks dari seorang sekuriti yang memang tugasnya mengecek keamanan dan juga memonitor setiap lantai pada setiap malam. Insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak mengusili seseorang. Karena setiap individu akan memberikan reaksi berbeda. Demikian laporan tim Liputan Topik Aser Barbara dari Bandung, Jawa Barat.